Hai sebat Bunda jumpa dengan saya Bunda Sekar Ayunda di tarot artis Korea kali ini Bunda akan melihat baik Suzy dan Nam Johyul Apakah diantara mereka berdua ada koneksi asmara sebat Bunda kita tahu bahwa artis Korea semuanya itu selalu totalitas ya dalam memerankan perannya sehingga seluruh dunia ini sangat menyukai drama Korea Apakah anda juga menyukainya kali ini Bunda kita akan melihat apakah baik Suzy dan Nam Johyul ini ada kaitan atau koneksi asmaranya karena kalau kita lihat dalam memerankan perannya mereka berdua itu sangat mesra ya Oke seperti biasa Bunda akan shuffle kartunya dan jangan lupa buat kamu yang baru saja bergabung silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya dulu dan bila kamu suka like serta tinggalkan pesan di kolom komentar arti siapa yang kalian request Oke Bunda lanjut untuk sahabat dan seperti biasa ya sobat Bunda Bunda akan seimbangkan dulu dengan sehingga supaya mendapatkan energi positif Hai 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 dan buat kamu yang senantiasa setia menonton channel YouTube Bunda Bunda senantiasa menggunakan tujuh kartu untuk melihat apakah ada koneksi asmara Hai diantara Baizuzi dan Nam Johyul Hai Baizuzi Hai paras cantik ini memiliki segalanya bila kita lihat di kartu ini ini juga ini adalah peruntungan bagaimana karir bisa diartikan seperti itu dan apa yang dia impikan apa yang dia pikirkan ini sangat berhati-hati dalam mengucapkan kata-kata yang tidak bagus akan terlaksana karena apa yang dipikirkan oleh Baizuzi ini senantiasa dapat terwujud ya sobat Bunda maka berhati-hati untuk mengucapkan pengucapan pikiran atau pikiran-pikiran ini pesan yang Bunda dapat seperti itu Bagaimana di namjohyu ada simbol Sang Raja Bila kita kaitkan dari dua kartu ini Bunda dapat merasakan atau petunjuk yang Bunda dapatkan di sini adalah dalam karir untuk namjohyu ini beda jauh dari Baizuzi peningkatan karirnya bahwa dua tahun lagi ini bisa sejajar ya ibaratnya kalau Baizuzi itu udah lulus sedangkan namjohyu ini masih melakukan atau masih dalam masa sekolah gitu ya masih menempuh pendidikan sedangkan Baizuzi ini sudah lulus jadi untuk karir ya untuk finansial ini lebih banyak walaupun ini Sang Raja tapi ini ada bumi lebih besar dari pedasang Raja pesan yang Bunda dapatkan adalah mereka berdua karir yang Bunda bisa rasakan di sini ya Bagaimana kartu yang kedua keadilan ataupun justice ya di kartu yang kedua ini adalah justice keadilan saat ini untuk masalah asmara Baizuzi menerima atau menunggu saja pesan yang berdapatkan seperti itu menunggu saja dia tidak cenderung action ataupun aktif dalam masalah asmara bagaimana kalau ada yang datang ya disyukurin kalau enggak lihat dia santai gitu ya tidak perlu mencari baik ataupun ibaratnya bila tidak punya jodoh banyak yang mencari pilu jodoh aplikasi-aplikasi jodoh tapi Baizuzi ini orangnya santai dalam asmara maka dia lebih baik menunggu daripada dia mengejar ataupun mencari bagaimana dengan namjohyu konflik batin yang terjadi Apakah yang Bunda pesan yang bunda dapatkan adalah Apakah ini konflik batin dia dengan Baizuzi tidak tahu Mari kita lihat di kartu sini Apakah ada Benar ya ini ada konflik batin di antara konflik batin dari namjohyu ini adalah konflik batin dirinya pada Baizuzi kadang dia pesan yang boleh dapatkan adalah bagaimana dia ingin masuk tapi disini secuai begitu ya jadi dari dari namjohyu sendiri bergejolak hatinya ya saat ini Apakah dia takut mengucapkan cinta benar-benar mencintanya kita lihat di kartu yang ketiga tujuh piala untuk Baizuzi dan ini adalah peruntungan yang belum didapat oleh Baizuzi tentang asmara jadi bila kita lihat apakah ada koneksi asmara diantara Baizuzi dan namjohyu masih belum ya sebat Bunda disini adalah kartunya sidungu dua sisi dua jalan jadi belum menentukan sikap dalam hal ini untuk namjohyu sendiri jadi koneksinya ini masih sahabat saja ataupun sebatas partner kerja dan dan memang seperti itu totalitas aktor dan aktris Korea mereka tidak main-main dalam acting seakan-akan memang terjadi benar padahal belum belum tentu mereka berpacaran jadi hal inilah yang mengundang penasaran penonton sering memberharap bahwa mereka ini benar-benar padahal kalau kalian lihat bagaimana cara mereka syuting ini sangat melelahkan dan mengurah sumber daya mereka dan hal inilah yang patut kita contoh buat kamu yang mungkin jadi aktris Indonesia ataupun aktor Indonesia bisa melihat bagaimana potensi dari orang-orang Korea dalam ber-acting kita ambil sisi baiknya ya namun bila kita lihat di sini diantara mereka berdua Baizuzi dan namjohyu ini tidak ada koneksi semoga kamu puas yang merequest sampai di sini salam selamat menikmati